Bahwa anggaran penelitian itu memang harus ditingkatkan dan diarahkan. Penelitian di bidang-bidang yang memiliki dampak jangka pendek dan menengah kepada pembangunan Indonesia. Ini yang harus kita dorong. Penelitian yang memiliki dampak jangka panjang itu bisa dikerjakan menyusul. Tapi yang punya jangka pendek dan menengah ini prioritas. Sehingga hasilnya bisa langsung dimanfaatkan untuk penyusunan kebijakan. Bisa dimanfaatkan oleh dunia usaha untuk bisa menjadi alat-alat baru di dalam melayani masyarakat. Alokasinya kalau kami melihat gradual peningkatannya. Jadi dari tahun ke tahun itu ada peningkatan yang gradual. Bila kita bisa tingkatkan 25-40% saja per tahun. Maka dalam waktu 4 tahun kita sudah bisa naik 2 kali lipat. Dan itu artinya kapasitas yang ada di kampus juga menalami peningkatan. Bila kita lompat langsung terlalu tinggi. Apa yang terjadi? Belum tentu kapasitas yang tersedia siap untuk merespon. Tapi bila ada peningkatan secara gradual setelah berjalan 4 tahun saja kita akan mengalami peningkatan 100% karena naik 25-40% per tahun. Kalau bayangan saya peningkatannya gradual dan alokasinya untuk bidang-bidang yang langsung punya manfaat untuk Indonesia. Apa yang dikerjakan Korea itu keseriusan investasi di pendidikan, di kesehatan, di riset, dan termasuk Pak di dunia entertainment. Di dunia entertainment itu Korea melakukan investasi di tahun 90-an. Negara hadir membelanjakan teknologi-teknologi baru yang kalau swasta belanja gak akan efisien. Untuk perfeleman, untuk musik, fasilitasnya dari mana negara yang belanja. Bukan swasta yang belanja. Karena itu mereka punya alat mixer film yang sangat rumit. Punya alat mixing musik yang sangat rumit. Dan dengan mereka investasi itu di awal, 90-an ini, mereka kemudian baru di tahun 2000-an, 2000 ke atas menyaksikan dampak dari investasi itu. Hari ini entertainment kita isinya Korea di mana-mana. Bukan Indonesia, seluruh dunia. Dan itu terjadi karena negara mau investasi awal. Indonesia tidak boleh, tidak melakukan itu. Dan rumusnya better lead than never. Gitu Pak, makasih.